Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, mengikut Yesus, keputusanku, ku taingkan, ku taingkan Salam Damai Sujahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang selantiasa mendukung dan men-support perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Memutuskan untuk mengikut Yesus, Yesus bukanlah perkara yang mudah Sebab Yesus mengatakan setiap orang yang mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya, memikul selitnya, dan mengikut aku Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua Video di mana ribuan orang datang dan mengakui Yesus, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka Bukannya itu, mereka memberi diri untuk dibaptis sebagai deklarasi iman mereka kepada Yesus, Yesus dan mereka mendeklarasikannya kepada dunia Bahwa hanya satu juru selamat, yaitu di dalam dan melalui Yesus, Yesus Anda dan saya boleh diselamatkan Oleh karenanya, seperti apa videonya Sudara, berharap video ini ditonton sampai selesai Supaya Sudara dan saya tidak gagal paham Inilah dia videonya yang berikut ini Ratusan jiwa sudah dibaptis di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Dan mereka sudah ada juga yang jadi gembala Mereka juga sudah ada yang jadi pendoa Bahkan aku menciptakan juga gembala-gembala kecil Dan Tuhan sangat luar biasa memakai kehidupan kami berdua Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku tak ingat, ku tak ingat Sekarang berarti yang sudah dibaptis, sudah banyak banget ya Ya, pasti banyak dong Kalau melihat Facebook saya, kalau melihat TikTok saya, atau melihat Youtube juga ya Tahu, cuma ada beberapa yang tidak saya share, karena ya itu harus dokumentasinya sendiri Tapi puji Tuhan lah, banyak sekali 700 ada Wow Amin Amin Dalam nama Yesus, Amin Biasanya itu kalau setiap tahun tuh ya, kayak Setiap tahun itu biasanya itu Kalau ada 20-50 orang Itu udah pasti 50 orang Itu udah pasti Kadang 1 bulan pernah disuruh 200 orang Dunia di belakang Dunia di belakang Salib di depan Dunia di belakang Ku tak ingat Ku tak ingat Ku tak ingat Mmm Allah Ku ikut sampai Ku lihat Yesus Ku ikut sampai Ku lihat Yesus Ku ikut sampai Kulihat Yesus, ku tak ingat 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 Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku taingkan, ku taingkan Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Ku taingkan, ku taingkan Salib di depan, dunia di belakang Salib di depan, dunia di belakang Salib di depan, dunia di belakang Ku taingkan, ku taingkan Ku ikut sampai, ku lihat Yesus Ku ikut sampai, ku lihat Yesus Ku taingkan, ku taingkan 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 Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku taingkan, ku taingkan Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Tetap ku ikut walau sendiri Ku taingkan, ku taingkan Salib di depan, dunia di belakang Salib di depan, dunia di belakang Salib di depan, dunia di belakang Ku taingkan, ku taingkan Ku ikut sampai, ku lihat Yesus Ku ikut sampai, ku lihat Yesus Ku taingkan, ku taingkan Ku taingkan, ku taingkan Ku taingkan Ku taingkan, ku taingkan Nah teman-teman Bagaimana pendapat dan tanggapan saudara Setelah menyaksikan videonya Oleh karenanya Silahkan berkomentar di kolom komentar Berharap komentar saudara Komentar yang membangun Yang baik Yang positif Komentar yang mengedukasi Serta bermanfaat bagi semua orang Nah teman-teman itulah video Orang-orang yang memutuskan Untuk mengikut Yesus Kristus Mereka mendeklarasikan Iman mereka kepada Yesus Kristus Dengan memberi diri Untuk dibaptis di dalam nama Allah Bapak Putra dan Roh Kudus Sedara untuk mengambil keputusan Menjadi pengikut Yesus Kristus Bukanlah suatu perkara yang mudah Ada harga yang harus dibayar Ada harga yang harus dikorbankan Siap ditolak Siap menderita Siap menghadapi tantangan Dalam pelayanan Sejarah mencatat Bahwa para murid Dan pengikut Yesus Kristus sejati Mereka mati martir Demi mengikut Yesus Kristus Demi memberitakan Injil Yaitu Yesus Kristus Ada yang disalik terbalik Ada juga yang digoreng hidup-hidup Ada yang digantung dan lain sebagainya Mereka lakukan itu Mereka menahan dan menderita Hanya dengan mengikut Yesus Kristus Sedara mengikut Yesus Bukan supaya saya dan saudara menjadi Kayang Mengikut Yesus Bukan saudara dan saya mendapat Harta Tetapi mengikut Yesus Adalah Harus siap menerita Itu sebabnya Yesus mengatakan Di dalam Injil Matius 8 ayat 20 Disana dikatakan Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak kemanusia Tidak mempunyai tempat untuk Meletakkan kepalanya Dengan kata lain saudara Mengikut Yesus Kristus Tidak menjanjikan segala sesuatu Yang bersifat materi Mengikut Yesus Kristus Tidak menjanjikan Bahwa saudara dan saya menjadi kaya Bukan Namun mengikuti Yesus Kristus Siap Dan ikut menghadapi Berbagai badai kehidupan Dan tantangan penderitaan Demi memberitakan Injil Itulah yang Yesus janjikan Bahwa ketika ia Ketika saudara dan saya mengikut Yesus Penderitaan Tekanan Badai Tidak lepas Di dalam kehidupan saudara Ya Jadi pengkotbah High progress mengatakan Mengikut Yesus menjadi kaya Dan Lain sebagainya Itu omong kosong Yesus tidak pernah menjanjikan itu Tetapi yang Yesus janjikan Ketika engkau percaya Dan mengikut dia Siap Menderita Bersama-sama Dengan dia Ya Kemudian saudara Setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus Harus siap Menyangkal diri Dan memikul salibnya Dalam Injil Markus Pasal 8 Ayat 34 Ya Lalu Yesus memanggil orang banyak Dan Murid-muridnya Dan berkata Kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut Aku Ia harus menyakal dirinya Dan memikul salibnya Lalu ia Mengikut Aku Dalam Lukas Pasal 9 Ayat 23 Katanya kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyakal dirinya Memikul salibnya Dan Mengikut Aku Sudara Perhatikan Setiap orang yang mau mengikut aku Artinya Siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus Wajib dan harus Suka atau tidak suka Harus Menyangkal diri Menyangkal diri Menyangkal diri yang dimaksud disini Adalah Melepaskan Menanggalkan kehidupan lama Tidak lagi hidup Di dalam keberdosaan Tidak hidup lagi Di dalam kehidupan lama Sudara Sebelum anda mengenal Yesus Kristus Itu yang anda Dan saya yang harus Lepaskan Buang Dan tidak lagi Engkau Hidup Di dalam keberdosaan Atau Kehidupan lama Sudara Dengan kata lain Tidak lagi hidup Di dalam kebiasaan lama Kalau dulu sudara dan saya Seorang pencuri Harus ia Melepaskan Itu Dengan tidak lagi Mencuri Itulah Yang harus dilepaskan Dan lain sebagainya Ya Kemudian Memikul salib Mengikut Yesus Harus Siap Memikul salibnya Artinya Salib disini adalah Lambang penderitaan Ya Penderitaan Karena mengikut Yesus Kristus Penderitaan Karena engkau memberitakan Yesus Kristus Sudara mau memberitakan Injil Lalu anda ditolak Bahkan anda Diancam Oleh bahaya Seperti Paulus Di dalam pelayanannya Untuk memberitakan Injil Dia diancam Bahaya Dan para orang-orang Yang tidak setuju dengan dia Diancam Dan Terancam Hidupnya Ia menderita Karena memberitakan Injil Itulah salib Ya Memikul salib Artinya Siap untuk ku menderita Bersama Yesus Kristus Ya Siap untuk Melaksanakan Dan Siap untuk Menghadapi badai Ya Oleh karena Memberitakan Yesus Kristus Seperti para murid Ya Mereka Dieksekusi Di dalam Memberitakan Injil Mereka Ditekan Dan Tertekan Oleh karena Pemberitaan Injil Bahkan Nyawa mereka Terancam Bahkan ada yang Dieksekusi Mati Ya Disalib Terbalik Bahkan Digoreng hidup-hidup Saudara Ya Nah Itulah yang harus Dibayar Harga oleh orang Percaya Orang yang mengikut Yesus Kristus Ya Siap menghadapi itu Ya Sekali lagi mengikut Yesus bukan Supaya saudara dan saya Menjadi orang yang Banyak harta Yang kaya Dan lain sebagainya Tidak ada lagi penyakit Katanya Tidak seperti itu Yang Yesus janjikan Di dalam Mengikut Dia Yesus janjikan Bahwa Di dalam Mengikut Dia Bukan berarti Tidak ada masalah Bukan berarti Hidup kita Baik-baik saja Bukan Namun di dalam mengikut Dia Kita justru Mengalami badai Kehidupan Dan penderitaan Dan ancaman Dan bahkan Tengkanan di dalam Mengikut Dia Dan Yesus berkata Orang seperti itu Adalah harus siap Mengikut Aku Oleh karena itu Keselamatan di dalam Yesus Kristus Adalah Sebuah kepastian Bukan Moga-moga Perbuatan baik Anda Anda tidak Bisa Membuat Anda Untuk bisa Selamat Atau Masuk surga Ya Karena kenapa Bagaimana mungkin Perbuatan baik Anda Mensejajarkan Kekudusan Allah Sementara saudara Dan saya Sudah Jatuh Di dalam dosa Sekali lagi Keselamatan di dalam Yesus Kristus Pasti Dan Pasti Anda Selamat Itu sebabnya Di dalam Injil Yohanes Pasal 14 Ad 6 Disana dikatakan Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorangpun Yang sampai kepada Bapak Kalau tidak Melalui Aku Sebab Sebab Keselamatan Tidak ada di dalam Siapapun juga Selain di dalam Dia Sebab Di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Kisah Rasul Pasal 4 E 12 Nah itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan Kepadanya nama di atas segala Nama Filipi 2 ayat 9 Nah Nama Yesus adalah Nama yang berkuasa Seluruh nama Yang ada di dalam Alam semesta ini Untuk dibawa otoritas kuasa Yesus Oleh karena itu Saya mengajak saudara Untuk Menerima Dan percaya kepada Yesus Kristus Selagi Masih ada kesempatan Dan kesempatan Bagi Anda Untuk Mengakui Dan menerima Yesus Untuk Percaya Dan Mengakui Dia Sebagai Juru selama satu-satunya Dalam Pribadi Anda Oleh karena ini Demikian video saya kali ini Sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus Semoga berkati kita semua Heleti 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 Setelah Benark Heleti Am blir Ap Buka